wajib sehat wajib alhamdulillah jadi yang inilah gubuk saya teman teman yuk kita masuk ya jualan kopi jualan ciki ciki gitu loh ya karena dulu kita grosir terima kasih melayana ayah 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 ini. Terima kasih. 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 Dan di sebelah sana. Terima kasih. kurban disitu teman-teman nanti kita lihat ya disana tuh sawah semua ke belakang depan rumah saya juga sawah, nanti kita lihat dari drone ya musik 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 Dan saya akan jual kepada teman-teman nih, yang mau boleh silahkan. Seperti itu teman-teman, situasi lingkungan di gubuk saya. Karena banyak sekali dari netizen yang menginginkan, Kang, loko sinumah Kang Jerry dong, seperti apa? Katanya seperti begitu ya. Dan Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bisa menayangkan gubuk kami ini. Dan juga banyak sekali permintaan dari teman-teman. Kang, katanya jualan kaos dong, saya mau beli katanya ya. Dan ini juga saya sudah siapkan kaos ya, ini ada 24 piece. Tapi mohon maaf, ini akan saya jual teman-teman. Ini kaosnya teman-teman, ukurannya ada XL, M, dan S ya. Nah ini ukuran L nih, ini yang biasa saya pakai ya, bagus banget nih. Lembut bahannya bagus, harganya 125 ribu rupiah. Silahkan pesan ke nomor ini, ya. Nanti sertakan pembayaran dan alamatnya, dan segera kita akan proses kirim, ya. Hasil daripada nanti keuntungannya, ya. Dan nanti kalau ada banyak lebihnya, kita akan sumbangkan juga untuk para pakir miskin. Yang saya jumpai di kampung-kampung pada saat saya sedang keliling kampung. Ya, kaosnya banyak nih teman-teman ya. Tuh, saya sudah cetak untuk 24 orang dulu. Nanti kalau misalnya banyak permintaan, kita akan cetak beratus-ratus sampai beribu-ribu. Mudah-mudahan, ya. Yuk. Nah teman-teman, sekali lagi, terima kasih banyak. Telah, apa namanya, berkeliling di gubuk saya ini. Rumah ini dibuat pada tahun 2015. Ya, ada dua kamar, sementara anak saya ada tiga. Karena sekarang mau ada sembelih tiga ekor sapi di samping rumah saya itu kan, masjid tepatnya. Jadi kita akan coba cek ke sana, teman-teman, ya. Jangan lupa sekali lagi, bantu saya beli kawasnya, ya. Rp. 125.000, ya. Belum termasuk ongkir. Terima kasih banyak, ya. Yuk kita lihat kurubannya, ya, sekarang, ya. Dan sekarang, kita akan melihat proses potong-memotong. Wah, rame tuh, ya. Kalau potong, mbak, aduh, mah. Wah, wajik sehat, wajik. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Wah. Siap. Siap, Ustadz. Waduh, ada tiga ekor. Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, rokok. Pak Ustadz, ada kadi, Pak Ustadz. Iya, rokok. Iya, karena ada tambang saya nggak bisa melintas. Ini rokok nanti dibagikan, Pak Ustadz. Jarak Allah, supaya roda. Jarak Allah, jarak Allah. Sing tambah berkah. Kan itu jadi lupa-lupa, sih. Iya, nggak apa-apa. Biar berkah, kan orangnya juga banyak. Oh, iya, iya, iya. Biar semangat. Biar semangat. Biar semangat. Biar semangat, ya. Ya, beginilah suasana, apa namanya, air layak kurban di kampung saya. Pak Ustadz, ini jadinya, Kang? Kang, jadinya ada berapa nih, Kak? Sapi tiga. Sapi tiga. Sampai tiga. Sambing dua. Sambing dua. Mesti belum ada yang datang. Oh, gitu. Pasti ada yang datang lagi. Ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, dagingnya dikecil-kecil. Ya, dikecil dulu, ya. Bagus itu. Betul itu. Apalagi mau dibagikan ke orang-orang, ya. Mantap. Saya tidak bisa meliput sampai dengan selesai, karena waktunya terlalu lama. Tapi inilah suasana hari kurban di kampung saya, teman-teman. Dan suasana penyempilihan hewan kurban, ya. Saksikan selalu, karena petualangan alam desaku. Wabilahi taufiq wa'idah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.